Jalan kebijaksanaan menuju kebahagiaan sejarah Sejati, Walubi Jakarta bersama sekitar 200 orang majelis membersihkan Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Acara diawali dengan sambutan dan doa sebagai bentuk meningkatkan keimanan dan modernisasi beragama. Karya bakti membersihkan makam pahlawan ini juga digelar serentak di sejumlah daerah dalam memperingati Hari Waisak Nasional. Selain membersihkan kawasan makam, para majelis juga mengabur bunga sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada para pahlawan nasional. PD, Walubi, DKI Jakarta bersama dengan seluruh majelis yang tergabung di dalam Walubi pada hari ini di dalam menyambut Hari Trisuci Waisak ke-2566 Budi Seherah. Tanggal 16 Mei tahun 2022 menyelenggarakan karya bakti. Karya bakti di Taman Makam Pahlawan Kalibata ini sebagai wujud daripada satu bakti, daripada satu penghormatan. Kami semua umat Buddha melakukan penghormatan kepada para pahlawan kita yang telah berjuang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih dari umat Buddha. Di setiap penjelang Waisak kita laksanakan karya bakti untuk ungkapan rasa terima kasih kita umat Buddha kepada para pahlawan yang telah berjuang mengorbanan jiwa gaganya untuk kemerdekaan Indonesia tercinta. Ini jalan kebijaksanaan menuju kebahagiaan sejati. Di sini juga ada subtemanya juga, yaitu marilah kita mengaktualisasikan ajaran luhur sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari menuju pencerahan sepulna, tidak ada batasnya. Maknanya sendiri apa? Maknanya ya kita sebagai umat Buddha, ya salah satunya ya memang kita harus, apa ya, dalam keseharian kita ya sehari-hari itu harus menjadikan ajaran dari sang Buddha itu sebagai acuan. Hari ini teman-teman umat Buddha Indonesia, khususnya Kewaikan Mas Buda Indonesia di Kaya Jakarta akan melaksanakan kerja bakti di Taman Makam Pahlawan. Kegiatan ini disengarai seluruh Indonesia, jadi kami menggerakkan seluruh para pembimas untuk koordinasi dengan seluruh pimpinan pahlawan di daerah masing-masing untuk melakukan hal yang sama. Dan hari ini di TMP Kalibata, ini kami hadir bersama pimpas muda di Kaya Jakarta, juga menengarai pimpas muda, baik dari kota Jakarta Utara, maupun dari Jakarta Selatan. Dalam karya bakti ini, sejumlah apresiasi juga diberikan kepada anak-anak muda yang sebelumnya berpartisipasi dalam lomba menulis cerpen dan membaca puisi. Giat karya bakti ini digelar dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dari Jakarta, Dodi Subagio, Metro TV. Terima kasih.